Terima kasih telah menonton! Bersama saya Umm Rudi, waktu ketemu! Ketemu Ngamuk ketemu deh, waktu nyanyi, dia nyanyi pertama kali. Ketemu Om Rudi-nya dari mana? Bagaimana? Gawat juga Mamanya! Bagaimana bisa ketemu Om Rudi? Kita masih muda? Iya dulu kan Ratih Prajawati dan Prajawannya... Oh iya, 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 oke. Enggak, bukan percaya tuh. Aku dulu sama Ratih ketemu tahun 1988, ya berteman. Terus kita sama-sama punya hobi yang sama. Tapi saya di musik, tapi di model, tapi kita bikin usaha waktu itu, Tia. Bikin label. Oke. Jadi kita bikin label, bukan major label, tapi label. Kita produksi beberapa artis yang waktu dulu, tahun 1988 itu lumayan jadi sesuatu lah. Oke. Siapa aja waktunya? Pertama kali Sofiala Chuba, ini awalnya ya. Sofiala Chuba, lu anaknya. Dua album. Jadi Sofiala Chuba, kita yang produksi. Gua yang bikin covernya ya. Ya? Gua yang bikin covernya. Oh iya, dia gak mau kalah kalau disuruh. Tadi disuruh bicara, dia gak mau bicara. Kalau sekarang? Nama-namain dulu. Nah, sekarang sudah sudah orang lain. Gak asal nanti mau ditikungan. Nanti mau ditikungan. Nanti mau ditikungan. Bikin-dikit mau. Terus, Ratih juga yang bantuin grup band saya. Yang kalpen waktu itu. Buker 2. Yang amat Bumuriki Juhanes. Terus itu kita juga susah di pasaran. Setelah itu bikin model Indonesia. Terus kita gak ketemu. Jadi mamanya fitur sekali. Business woman ternyata ya. Mungkin next ininya mamanya yang di interview. Iya dong. Terus ngilang kemana mama ke sekolah. 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 Nah ini udah berapa lama gak ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Jadi. Nyari-nyarian. Apa bilang. Ini. Liatin anak gue kayak gimana. Gitu kan. Maksudnya. Anak gue nih. Nyanyi loh. Gini. Oh. Ya biasa aja kan. Gak terlalu kaget. Ini pada saat mamanya. Ratihnya masih. Sedikit memaksa. Oh. Anaknya mungkin gak. Atau anaknya. Aku disini gak ngeliat dia maksa ya. Sebab dia cuman ngasih tau aja ke aku. Karena. Karena waktu itu dia cuman bilang. Tolong ngeliatin anak gue kayak gimana nih. Coba dong ngeliatin. Masih link. Link Youtube waktu dia nyanyi di kamar. Aduh. Aduh. Kayak begini nih. Coba deh. Kapan temuan. Temu lah. Terus sama dia. Main piano segala macem. Coba bisa nyanyi apa aja. Itu kayak. Itu berapa lama yang lalu. 2013. 2013. Oh. 2012. 2012. Terus aku liat dia main piano. Klasikal. Bagus. Terus tiba-tiba dia nyanyi di luar klasik. Saya pikir. Tadi saya udah mempikir. Oh ti. Jendernya udah ketawa nih main klasik. Ternyata begitu dia nyanyi lagu apa ya. Waktu itu ya. Terus kita bikin video. Broken hearted girl. Broken hearted. Loh ini genre nya di luar klasiknya. Kok jadi luas ya. Terbesit ibunya bilang gimana kalau kita bikin direct recording gimana. Tadi saya pikir kalau kita process dia gitu. Ternyata. Begitu udah ketemu anaknya langsung. Ngobrol-ngobrol. Dia mau bikin ini. Mau bikin itu. Mau bikin ini. Saya perhatiin. Banyak maunya. Banyak maunya. Nanti dulu. Saya pikir. Kalau banyak maunya udah biasa kan ya. Saya tinggal cut. Gak bisa. Ini gak bisa ini. Ternyata saya diemin dulu nih. Tulis lagu sendiri. Jadi ngirim file ke saya. Beberapa musik dasarnya gitu. Dari. Dari iPad ini nya dia. Nah terus. Masuk recording. Nyanyi segala macem. Cuman ujungnya ya. Sebelumnya saya bilang. Kamu mau jadi penyanyi? Atau mau jadi musisi? Saya mau jadi musisi nih kamu. Gitu. That's good. Cuman kamu ngerjain semua sendiri. Saya cuman jadi ngelatin aja. Jadi supervisi aja kalau dikerjaan tuh. Jadi saya supervisi aja. Jadi kalau mau dibilang saya produsernya. Saya kurang tepat. Jadi saya co-produsernya lah. Oke. Tapi gak boleh banyak-banyak. Ada kayak gini. Jadi kurang kerjaan jadinya. Justru. Nah mau ditanya Vicky. Vicky. Bisa menjadi inspiration kan. Untuk anak-anak yang lain. Ya kan. Kalau saya pribadi. Ini secara idealisme saya. Saya suka banget. Ada yang seperti ini. Kalau bisa sih. Sebanyak mungkin. Harusnya ya. Karena. Kalau penyanyi aja banyak. Gitar aja banyak. Menkeno aja banyak. Tapi yang. Bisa ngaras semen. Bisa kompos semua. Dibilangkat. Itu agak sedikit. Dan saya disini. Terkantang untuk bikin. Supaya. Bukan bikin maksudnya. Mengarahkan. Supaya ini jadi crack-crack yang bener lah. Gitu. Jadi bukan sekedar jadi artis karbitan. Yang cuma. Yang cuma. Bikin cover sendiri. Nah covernya juga. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Wah ini jadi bisa. Kalau makin banyak. Memang ya mas Dianya. Makin banyak yang senior-seniornya. Gak ada. Gak ada lah. Gak ada lah. Merchandise. Goodie bag. Merchandise juga mungkin. Salahnya udah pasti t-shirt kan. Mungkin yang lain-lain ya. Gak tahu. Kadang-kadang ya boleh juga idenya Vicky. Artis tuju. Dan semua dikasih. Dalam waktu cepet sebenarnya. Karena dia udah punya stock ya. Stockless. Sketch. Itu yang dibikin langsung. Cetak aja. Jadi sebenernya. Karya-karyanya Vicky. Dari umur 7 tahun. Misal 7 tahun gak ya. Sebagai. Ya. Sampai dengan sekarang itu. Apa aja yang pernah dikerjakan. Ya obviously music. Terus bapak saya juga. He showed me. The world of art. Kesenian. And so I also. Took interest in that. And then I sort of. You got. Belajar ngelupis gitu. Di sekolah. Iseng-iseng. Kalo ya. If I'm bored in class or something. If I don't feel like listening to the teacher. Don't do this. If there's any little children. Or anyone my age doing this. Don't do this. Like. If I just. Doodle sometimes in class. And then it. Sort of develops. And then. Ya. I also. Got art. Art under my sleeve as well. I guess. I like. I like it a lot. So actually. Sebenernya ini. Boleh dibilang. Karena talent. Atau orang sini bilang dari sononya. Atau. Karena. Atau. Memang dia. Interested first. Tertarik dulu. Baru. Terus dia belajar. Gitu. Vicky lebih yang kemana nih. Interested. Hmm. I'm more into the. Interested first. Terus belajar. Terus belajar. Because. I would. I don't wanna. I wouldn't like to do something that I wasn't interested in. Hmm. Okay. Ya. Like. I think. Om Rudy gets it as well. Like. Once he like presented me like a song or something. And then I was like. I was kind of like. Hmm. Like that. And then. And then. Yeah. Then it started. And then I started to change that into my style. So I would say that. I'm more into the thing that. Has to. Like something to do it first. Or. Like. Find what I like about it. But. Well. To do it for myself. This is talking about myself. If it's for other people. Then sure I'll do it just to help them. Yeah. But then for myself. I get interested first. Because it's my life. And. I like to do what I want. I love that. I love that. I love to hear that. You know. But I think. Bahwa. Semua orang tuh bisa berbuat sesuatu. Apalagi yang generation seumuran ini ya. Seumur-umuran ini kan harus kita encourage lebih ini. I love that. Bahwa. You know. Sebagai orang tuh. Mungkin. Make them interested in one thing ya. Atau several things. Atau kayak dia. Semuanya. Bingung jawabnya kan. Make them interesting into one thing gitu ya. Dan disuruh belajar. Jadi ternyata kalau dia sudah tertarik. Belajarnya lebih mudah. Dan itu akan balik lagi. It come up from the bottom of their heart gitu ya. Dia juga orangnya ulat. Belajarnya tegun. Jadi sebenarnya as a parent. iger second . As a parent tuh. What should we do sih sebenarnya. What should you do. Pengalaman sama. kalau pengalaman nama Vicky, dia tepun terus apa aja yang dia mau kerjakan asal dia senang dia akan pelajari semaksimal mungkin tapi kan tadi sebelum-sebelumnya bilang agak sedikit mau dipaksa tapi ternyata jadi sebenarnya saya gak pernah maksa, sebenarnya saya gak pernah tahu apa yang sudah dikerjakan ini being honest saya selalu, loh kok apa sih, saya kan gak terlalu apa, di Youtube di ending cover saya datangnya dari teman saya terus saya baru, oh terus saya kasih Rudy, Tolong dong ini anak saya ini gini 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 karena saya tahu Rudy kan di musik begini begini kualitasnya terus Rudy oke, ya Rudy kalau dia mau saya mendorong aja sebagai orang tua jadi selama proses album ini selalu saya tanya Rudy, lu gimana? loh, lu gak dikasih tahu? jadi komunikasi orang tua sama anaknya melalui? karena dia orangnya, nanti dulu dong mama, nanti saya ini nanti mau pamerin lagi ini, ini jangan dulu, ini surprise oh, that's also good, great to hear karena kadang-kadang orang tua ya, kepingin info banget ini loh Vicky, bikinnya kayak gini aja lebih enak, ini loh Vicky, gitu ya misalnya tapi ini, not in this case ya jadi saya cuma, Rudy kadang-kadang nanti ini programnya segini-segini nanti kita bikin program mereka berdua, misalkan gak mau ngomong-ngomong, oke saya masuknya dimana, saya harus tugasnya apa, gitu-gitu aja karena dia tahu apa yang dia kerjakan, konsep-konsepnya gini, ininya begini, ininya begini oh, that's good, so how high that you want to be? hmm? sorry? how high? how high I want to be? yeah, sampe oh, um, I don't, I haven't really thought about that yet, actually um, I just wanna, I just wanna carry on with my music and see how far my music takes me and however far that is, I will just leave that as a mark of how high I go, I guess yeah, so, um, for me it's not really about, um, the, it's not really about how popular I am it's about, um, uh, making my music and what I want and what I'm interested in and satisfying the people that like my music and that decide to listen to my music and decide to make themselves, well, I can't really say that now because I'm really new but, um, if people like my, like, my, nah how you play, your career, your, your, yeah um, well, like, okay, so, I'm not really, what I was trying to say was that I'm not really, um, I don't really set a target on how famous I'm going to be or how far I'm going to be in the music industry all I want to do is, um, make my own music, music that makes me satisfied and makes me happy and I also, um, also, what I want to do is make people around me happy by my music because there's nothing better than really, really, there's nothing better than seeing people smiling because of the hard work you did that's great that is that is so, if I give you a chance to give one or two sentence or words maybe to your friends everywhere, if they're look at you, what, what kind of words that you're going to say me 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 video di Youtube, mereka tidak benar-benar begitu kenal, tapi masih ada di tempat mulai dan ada juga ini hal yang dikenal SoundCloud saya katakan, jalan saja, buat apa, ummm, just be, just be yourself, you know, I know it's really overused I would like to hear that, just be yourself yeah, that's, I know it's overused, but it's overused because it's true and just go for it, be yourself, and just, ummm, if you're, ummm, enjoy yes, yeah, be yourself, go for it, be yourself, enjoy, don't be afraid, because why should you be ashamed of who you are and like, ummm, be proud of who you are because God made you that way ummm, that's good so, so, be strong and don't give up on what you believe you can do for your future, yes to reach your dream, is that what you're going to say, in a way yes, I'm sorry I'm not that good with wording yet but, yes, that's what I want to say that's good, so, ummm can you summarize it not summarize it play definitely, because I know you're not good in wording, right maybe you're good in guitar, guitar, guitar lagi mau guitar, mau piano up to you okay, this big guitar ini lagu apa? ini lagu Bahagia Lagi it's an Indonesian song is that you're the one who write the lyrics? no, he wrote the lyrics got you yeah, but I composed I wrote the chords and, yeah ummm, so, this song ummm when I actually sent the arrangement to Om Rudi through garage band on my iPad mini yeah, and then I wanted this song to be Indonesian I, I just somehow like felt it I wanted this song to be Indonesian to speak out to people who can't understand me right now or speak, not speak English and why can't you write it yourself? susah bahasa Indonesian iya, susah agak susah, masih belum mantep bahasa Indonesian okay, we hear the two collaboration okay, we hear the two collaboration iya, iya makin makin malam makin sepi makin asap makin bimbang makin jadi ku tak mau terus begini asa ini kian jauh dari jiwa yeah ku lepas semua kisah duka dan jelang hari indah dan jelang hari indah jalani dan tetap melangkah bahagia kan ku jelang bahagia kan ku jelang bahagia kan ku jelang yeah yeah iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya, iya saat ini ngga tanggal now menyapa yeah iya, 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 iya iya, 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 iya Mungkin jadi, ku tak mau terus begini asa ini Mungkin jauh dari jiwa, ku lepas semua kisah duka Dan jelang hari indah, jalani dan tetap melangkah Bahagia akan ku jalan, matahari pagi ku sambut Dengan senyum harapan, sinarnya menghangatkan hati Maka ku kini-kian pasti, aku yakini Cinta akan datang, aku tutupin pintu hatiku Matahari pagi ku sambut, dengan senyum harapan Sinarnya menghangatkan hati, langkah ku kini-kian pasti Ku lepas semua kisah duka Dan jelang hari indah, jalani dan tetap melangkah Bahagia akan ku jalan, matahari pagi ku sambut Dengan senyum harapan, sinarnya menghangatkan hati Maka ku kini-kian pasti Kini-kian pasti Terima kasih